Bersama Ustaz Haji Zazan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran Bersama Ustaz Haji Zazan Muhammad SAW 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 Perjanjian Nabi SAW ini Ada benda yang simple-simple Belum lagi ada Satu perkara yang tegur dan kuat Kerana umat Islam belum lagi ramai bilangannya Dan Islam belum memiliki ketuanan pada waktu itu Tapi bila datang Tahun berikutnya Bila umat Islam telah ramai Yang datang bertemu dengan Nabi Wakil penduduk Madinah ini Seramai 70 orang lebih Maka barulah Berlaku perjanjian ini ketetapan Bersama dengan Nabi SAW Mengapakan satu ketapan Yang lebih tegas Ketetapan Untuk menjaga Nabi SAW Sebagaimana mereka Menjaga Keluarga mereka sendiri Seramai memulihkan Allah sekalian Jadi perjanjian Dengan Nabi SAW ini Perjanjian yang kedua Iaitulah untuk menjaga Nabi SAW Sebagaimana mereka menjaga isteri Menjaga anak-anak Menjaga kepentingan mereka Tidak boleh ditinggalkan Nabi SAW Sama sekali Jadi Saya ingin menghati dan dikasihkan Rasulkan Ini adalah Isi perjanjian Antara Nabi SAW Dengan Para sahabat Ansar Para sahabat datang dari Madinah Sehingga Al-Barak bin Ma'rur ini Telah berkata Berkata Tidak boleh ditinggalkan Keluarga kami Kami merupakan Tolongan yang terkenal Berani dalam perang Kami mewarisi keberanian ini Dari latihan ini Moyang kami yang terdahulu Jadi Ini merupakan Isi perjanjian Dalam Bay'at Bay'atul-Aqabat Saniyah Yang dipanggil sebagai Bay'atul-Aqabat Perjanjian untuk Menegakkan Islam itu Walaupun Terpaksa berperang Jadi Bila mereka berkata Kepada Nabi Yang selamat Nabi Nanti Kalau Nabi Dah berjaya Islam Tergak Dekat Nabi Walid Sama-Makab Tinggalkan Kami terkontam Kanting Bersama dengan Yahudi Yang selama ini Menganaya kami Para sahabat Madinah ini Mereka mudah Untuk menerima Islam Of course Kena jaya daripada Allah SWT Sudah tentu Itu tak dinafikan Tapi Kalau kita lihat Indikator pada Waktu Bangkitnya Semangat mereka Untuk menyokong Nabi Antara lain Disebabkan Mereka Selalu mendengar Daripada ahlu kitab Yang berjalan Dengan mereka Di Madinah Bila mereka Bergaduh dengan Orang-orang Yahudi Yahudi ini Berkata Nanti akan Dibangkitkan Soal Rasul Akhid zaman Dia akan Bantu kami Untuk Kami menyebeli Dan membunuh Kamu Wahid orang-orang Arab Jadi Gesaan Ataupun Tekanan Seperti ini Sering mereka terima Bila mereka Pergi ke Mekah Untuk merasakan Ibadah Haji Datang seorang Yang Memperkenalkan Diri sebagai Utusan Allah Maka Cerita lama itu Terbuka Kembali Dramindah mereka Flashback Balik semula Lalu mudah Bagi mereka Untuk Menyokong Nabi Tandak Mendahului Yahudi Sebelum Yahudi itu Bertindak Zalim Di atas mereka Seperti yang telah Diwar-warkan Sebelum itu Pada zaman-zaman Bagaimana dengan Zaman-zaman Dan dikasih Masyian Ini sedikit Atas-zaman Tentang Bay'ah Yang harus kita faham Jangan sebut Bay'ah Bay'ah Benda bay'ah itu Bay'ah ini Ialah menyatakan Sumpah setia Sokongan padu Kepada kepemimpinan Kepada kepemimpinan Seperti yang dilakukannya Sahabat Angsar Buat pertama kali Dan ini merupakan Bibit-bibit awal Proses hijrah Ditetapkan oleh Allah Dari Mekah Ke Madinah Kerana penduduk Madinah Nampaknya lebih bersedia Untuk menerima Nabi SAW Menjadi pemimpin mereka Ayat 11 Yang sedang Kita bincangkan Ini Inna Allah Ashtara Minal Mina Ambu Sahu Wa Amuala Ambi Annal Ambul Jannah Di beberapa Ayat dan surah Barak Yang telah kita Bincangkan Kaji Sebelum ini Peribadi orang Beriman Yang mana Masyid menjadi Satu sumber Kekuatan mereka Pertama Kekuatan mereka Ini kerana Akidah Yang kedua Kerana kekuatan Dibangunkan Atas Jama'ah Dia sebut Inna Allah Ashtara Minal Mu'minin Menggunakan Bentuk Jama'ah Di situ Bagi Menunjukkan Pentingnya Ukhuah Yang ada Dalam diri Setiap kita Dan masih Menjadi tempat Untuk Mengumpuk Semangat itu Makin lama Makin tinggi Kualitinya Makin hebat Makin Sejara yang dimulih Kat Rasul Makin solid Makin kukuh Jadi ada pertalian Teguh di antara Ayat ini Dengan ayat yang sebelum Orang-orang beriman Kena cintanya Kepada Kesucian Kebersihan Dan Allah Yuhibun Tahirin Kesucian Zahir dan Batin Maka Allah pun Suka dan cinta Kepada mereka Tidak ada satu Ruang kecil pun Yang ada Dalam hati Orang beriman Ini untuk Menempatkan Selain daripada Allah SWT Tidak ada Setiasa pada Allah SWT Sepenuhnya Untuk Allah SWT Berbeza daripada Munafiakun Dalam jiwanya Yang berkecamuk itu Yang mendakwa Dia ini Cintakan Allah Memperjuangkan Islam Tapi sebenarnya Yang mengawal Seri dirinya Syaitan Habu nafsu Kementerian Peribadi Kementerian Pada orang Pada dinar Dan juga jerah Pada kebendaan Orang beriman Tak dapat ditawar Dari syaitan Dalam apa Juru bentuk Sekalipun Sebab dia telah Menjual Diginya habis Pada Allah SWT Ini bukan Cerita jual Lelum Tuan-tuan Perempuan Mula-Mula Kita mengharap Dapat jual Lelum Bebiat Bebiat Sel Kabut Sel Kita ingat Nak jual Bawang kita Yang kita nak Disposkan Tapi Tiba-tiba Tak dapat juga Nak jual habis Ada duit yang tinggal Tapi dengan Allah SWT Ini Allah beli habis Jadi orang beriman Tidak perlu Merasa gentar Dan takut Mereka Sentiasa Mencecahkan Mertakkan Dahi Ketanah Menghadap Allah SWT Dia yakin Jiri telah pun Dibeli habis oleh Allah SWT Tak ada sikit Yang tinggal Membelinya Itu Allah SWT Memborong habis Dan bayarannya Besok confirm Iaitu syurga Allah SWT Oleh kerana Diri dan harta mereka Telah pun dijual Untuk Allah SWT Maka tuan-tuan Yang dihormati Dan dikasih Sekalian Kita baca Dalam satu kisah Ketika berlakunya Perang Khaybar Seorang anak yang yakin Seorang budak hitam Yang yakin Dia kerja sebagai Penggembala Betul-betul Nabi-Nabi Saya nak terus Kambing-kambing Macam mana pula Nabi-Nabi batu Balik Satu Direction Arah Dan kata kepada Kambing-kambing Tersebut Baliklah kamu Wahai kambing Tuan kamu ni Nak masuk bersama-sama Dalam rombongan jihad Mujahidun Menentang Tentera-tentera Bersekutu Ahzab Yang datang dari Mekah Ketentuan Kambingnya pun Pergilah ikut Arah Ditujukkan Nabi SAW Ini rupakan Satu mu'jizat Nabi SAW Penting bagi kita Untuk membaca Silah Nabi Agar kita faham Peristiwa-peristiwa Yang menunjukkan Mu'jizat Nabi SAW Membezakan baginda Daripada manusia biasa Walaupun Seorang itu Sifat genius Tetapi Yang Muhammad mengatasi Mana-mana manusia Ada di dunia Dengan mu'jizat Yang Allah kurniakan Sebenarnya Anak Budak yang hitam ini Orang Nabi SAW Yang menjari kambing ini Nak menyertai Nabi Akhirnya mati syahid Dalam perang khabar Tuan-tuan Rasulullah SAW Telah melihat Dua orang Anak bidadari Menyambut Dan memangku Kepalanya Membawa Meletakkan Budak hitam ini Yang mati ini Di atas ribu mereka Lihat Ini keyakinan mereka Terhadap janji Allah SWT Walaupun Dia seorang hamba Dia tidak ada Kedulukan Sebagai biasa Berpangkat Kebangsawanan Sebuah tidak ada Tapi Dia dengar ayat ini Dia faham Dia amalkan Dan Nabi SAW Aku melihat Anak-anak bidadari Mengangkat budak hitam ini Kerana dia Mati syahid Yakin dia Terhadap janji Allah SWT Seperti dalam ayat ini Itu juga Khalid Walid Kalau kita baca Khalid Walid ini Mati penuh badannya Dengan parut Tak ada satu tempat Dan tubuhnya pun Melainkan ada liang Kesan daripada Imah pedang Imah lembing Imah pisau Kerana Dia berusaha Bersusungu untuk Mati syahid Harinya mati di atas Katilnya sahaja Dan dia telah berkata Dengan Aku mati Seorang matinya Saya berperday Yakin Kepada ini Allah untuk mati syahid Tapi Allah Tidak tetapkan Baginya mati syahid Orang yang mati syahid Yang bersusungu Orang yang berniat Berazam untuk mati syahid Tiba-tiba Allah takkan Dia mati di atas Katilnya Dia akan dapat pahala Orang yang mati syahid Walaupun dia mati Di atas katilnya sahaja Tuan-tuan Nanti kita lanjutkan Lebih Mendalam Tentang isu ini Pandangan saya kutub Yang telah saya janjikan Sebelum ini Akan kita beraih Kupas Lebih mendalam Lebih detail Kalau masa akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh